Hai hai guys, selamat datang lagi di video aku Ami Hamidah Seperti biasa aku bakal cerita mengenai kisah-kisah yang gak biasa Dan malam ini aku mau cerita mengenai satu kisah seorang warga Belanda yang berdarah Indonesia Dia ini diadopsi ke Belanda dan saat ini dia mencari ibu kandungnya di Indonesia Ini adalah kisah seorang wanita bernama Widya Astuti Burma Buat tau kisah lengkapnya langsung aja ya guys, kita langkum bareng isi google Widya Astuti Burma, dia adalah seorang wanita berdarah Indonesia Yang diadopsi oleh warga negara Belanda bernama Jan dan juga Edith Burma Widya ini diadopsi ketika dia baru berusia sekitar 4 tahun yaitu pada tahun 1979 Ketika itu Widya ini tinggal di sebuah panti asuhan bernama Kasih Bunda yang ada di wilayah Jakarta Pusat Dibawalah Widya ini ya guys ke Belanda Selama kehidupan di Belanda kedua orang tuanya itu sebenarnya sayang banget ya guys sama Widya Nah namun setelah beranjak dewasa Widya mulai mempertanyakan mengenai orang tua kandungnya Jan dan juga Edith Burma ini berjanji ya nanti kalau kamu udah gede kita datang deh ke Indonesia Kita cari orang tua kandung kamu Akhirnya di tahun 1991 ketika itu Widya sudah berusia 16 tahun Datanglah Widya dan kedua orang tua angkatnya ini ke Indonesia Datang ke panti asuhan Kasih Bunda ketika awal Widya diadopsi ya guys Pihak dari panti asuhan pun menyanggupi nih kita akan ketemuinlah Widya sama orang tua kandungnya Yang ketika itu dibilang orang tua kandungnya ini tinggal di wilayah Bandung Akhirnya ketemulah Widya ini dengan orang tua kandungnya ya guys Atau wanita yang dibilang orang tua kandungnya Widya udah deg-degan banget ya guys Karena dia denger cerita dari orang-orang yang juga diangkat Ketika ketemu sama orang tua kandung itu bakal terjadi ikatan emosional Jadi kayak langsung bakal ada connection gitu Tapi Widya bilang entah kenapa ketika ketemu sama wanita yang dibilang adalah ibu kandungnya Widya tuh gak ngerasain apa-apa Disinilah konflik mulai terjadi ya guys Di akhir pertemuan ketika Widya akhirnya mau pulang lagi ke Belanda ya guys Wanita yang diklaim sebagai ibu kandungnya Widya ini Ngasih secari kertas gitu ke Widya Terus dia kayak ngasih apa ya sinyal gitu lah Isyarat ke Widya supaya jangan bilang ke kedua orang tua angkatnya Mengenai surat yang dikasih ini ke ibunya Jadi suratnya itu bertuliskan tangan dalam bahasa Inggris Yang isinya bilang kalau ibunya ini lagi sakit dan butuh pengobatan Dan dia minta Widya membantu biaya pengobatan ibunya Ditulislah satu nomor rekening gitu ya guys Nah setelah pertemuan pertama Widya dengan orang tua angkatnya di tahun 1991 Widya ini mulai mengalami krisis identitas yang luar biasa Dia jadi kayak bingung ya guys siapa dia sebenarnya Karena dia bilang ya intinya dia gak yakin kalau wanita itu adalah ibu kandungnya Dia gak ada connection ketika pertama kali ketemu Katanya kan kalau dia denger lah cerita dari orang-orang harusnya tuh ada kayak connection ya Ada ikatan batin dan dia gak ngerasain itu Ditambah ibunya tuh malah ngelakuin hal yang tentu bikin kecewa banget ya guys Secara dia malah minta sejumlah uang di pertemuan pertamanya Nah ketika itu Widya bilang dia tuh gak bisa meluapkan emosinya Dia gak bisa ngomongin apa yang dia rasain ke kedua orang tua angkatnya Dia juga gak bisa menyalahkan dirinya Intinya jadi ada pergolakan batin ya guys Dan pergolakan batin Widya yang masih remaja ketika itu Bikin hubungan dia sama orang tua angkatnya jadi renggang Sampai Widya bilang dia ini sempat kabur dari rumah kedua orang tua angkatnya Widya itu bahkan sampai melakukan banyak perjalanan ya guys Ke berbagai negara Tapi disini Widya kayak nge-blacklist negara Indonesia Dia bener-bener takut dan gak mau banget dateng ke Indonesia Padahal ketika itu dia tuh kayak dia bilangnya lagi mencari jati diri Dan dia pergi ke berbagai negara Dan harusnya kan negara Indonesia yang dia pertama kali dia tuju Tapi disini dia bener-bener gak berani banget buat pergi ke Indonesia Pada tahun 2019 Widya ketemu dengan seorang wanita bernama Tazia Teresa Di kantornya jadi mereka ini adalah temen satu kantor Tazia ini adalah orang Indonesia Nah ketika itu Widya sama Tazia mulai jadi deket ya guys Dia itu agak bingung ya Kok Widya orang Indonesia tapi gak bisa sama sekali bahasa Indonesia Widya tuh bener-bener gak bisa ngomong bahasa Indonesia Dia cuma bisa nyanyi balonku Anehnya Widya bilang dia hafal aja lagu itu Tapi dia gak tau artinya apa gitu ya guys Ya mungkin itu adalah ingatan masa kecilnya Widya ya Nah setelah itu Widya dia juga tuh sempat ketemu dan minta bantuan sama satu yayasan yang bernama Yayasan Mijen Roots yang didirikan oleh Anna van Valen Anna ini adalah seorang warga negara Belanda yang juga berdarah Indonesia Nasibnya sama lah sama Widya Dia ini diadopsi dari Indonesia ke Belanda Tapi Anna ini udah berhasil ketemu sama orang tua kandungnya Nah setelah itu Anna ini bikinlah satu yayasan buat ngebantu orang-orang yang memang lagi mencari orang tua kandungnya di Indonesia Nah ketika itu Anna lihatlah dokumen-dokumennya yang dimiliki oleh Widya Dan disini Anna yakin kalau dokumen yang dipunyai sama Widya itu adalah palsu Kenapa? Karena nama orang tuanya Widya yang tertera di akte kelahirannya adalah nama yang sama sama semua anak-anak Indonesia yang diadopsi ke Belanda Setelah ngeliat semua perjuangannya Widya dalam mencari orang tua kandungnya Akhirnya di tahun 2020 Tazia bilang nih Widya kalau memang nih kamu lagi nyari orang tua kandung kamu Mau gak aku bikin trade atau utas di Twitter Ini tuh lagi happening banget ya di Indonesia Dan kalau kamu mau mencari sesuatu di Indonesia lewat Twitter ya ini adalah pasarnya Tazia bahkan bilang kalau Twitter itu udah kayak magic Bisa nyari apapun gitu ya yang hilang Akhirnya Widya setuju lah Di tahun 2020 itu Tazia bikin trade di akun Twitter miliknya Tazia Dia ceritain semua kisahnya Widya Dan mencari lah siapa kira-kira nih orang tua yang ngerasa kalau Widya ini adalah anaknya Nah setelah itu kisahnya Widya yang dibikin trade di akun Twitternya Tazia ini viral ya guys Booming banget di Indonesia Widya dia itu sampai diwawancarai sama banyak stasiun TV Dibikin berita di media-media cetak di media online langsung happening banget ya guys Nah setelah itu ada seorang perempuan yang menghubungi Tazia lewat Twitternya Dia tuh kayak meyakinkan kalau dia adalah ibu kandungnya Widya Awalnya Widya sama Tazia tuh ya gak langsung percaya ya guys sama apa yang diomongin wanita tersebut Tapi disini wanita tersebut ini bilang beberapa detail cerita Yang sebenarnya gak diceritain di utas atau trade yang dibikin sama Tazia Dan Widya bilang apa yang diceritain sama ibu ini mirip sama kepingan-kepingan memori Atau sisa-sisa memori yang dia punya dari masa kecilnya Dari situlah Widya bener-bener pengen ketemu langsung sama wanita tersebut Widya pun mutusin buat terbang ke Indonesia Untuk kedua kalinya ya guys setelah di tahun 1991 kemarin Nah sebenarnya ya guys sebelum Widya ini bener-bener dateng ke Indonesia Widya itu udah ngehubungin yayasan Mijen Roots yang tadi ya Nah yayasan yang diketuai oleh Anna van Valen ini Langsung lah ya guys mengkonfirmasi dulu bener gak sih wanita ini adalah ibunya Widya Dengan cara melakukan tes DNA Nah ketika itu gak lagi jaman covid ya guys jadi memang prosedurnya agak sulit Nah tes DNA yang pertama itu gagal Nah dilakukan lagi tes DNA yang kedua dan hasilnya gak cocok 0% jadi ibu ini gak cocok DNAnya sama Widya Nah meskipun udah tau nih kalau DNAnya gak cocok Widya bilang dia tetep pengen ketemu sama ibu ini Karena dia ngerasa bener-bener ibu ini tuh tau detail-detail cerita yang sebenarnya gak pernah Widya ceritain Cuma dia doang yang tau makanya dia mau ngecek sendiri kebenarannya Dengan ketemu dengan wanita tersebut Jadi ya guys Widya ini punya beberapa kepingan ingatan dari masa kecilnya Karena Widya ini kan umur 4 tahun ya udah tinggal di Belanda Dan ingatan itu yang selalu berseliwaran di ingatannya dia Nah makanya ini adalah satu-satunya ibaratnya pegangannya Widya buat nyari orang tua kandungnya ya guys Nah pertama Widya itu punya ingatan kalau dia itu pernah kayak berlutut ke Sultan di Jogja Makanya Widya itu mengira kayaknya aku ini lahirnya di Jogja deh Dan yang kedua Widya itu punya ingatan kalau dia itu pernah tinggal di wilayah Lampung Jadi dalam ingatannya itu Widya bilang dia itu kayak lari-larian di sebuah perkebunan nanas Itu kayak wilayah transmigrasi gitu dan dia itu sempat jatuh dan terluka Nah setelah itu Widya juga ingat kalau dia itu pernah naik satu kapal ferry yang gede banget sama ibunya Dan di semua ingatannya Widya ibunya ini kayak sayang banget sama dia Dan di ingatan yang selanjutnya Widya itu kayak pindah lagi ke satu tempat yang dia yakini ini adalah Jakarta Dan Widya bilang dia itu punya ingatan dia tidur di pinggir jalan beralaskan kardus Dan dia sambil ngeliat kayak tiang-tiang besar gitu ya guys Ini adalah tiga kepingan ingatan yang tentang kenapa match sama cerita si ibu ini Padahal ceritanya ini gak pernah Widya bilang ya guys tadi aku bilang di twitternya Tazia itu Akhirnya Widya ini terbanglah ke Indonesia dan ketemu dengan wanita tersebut yang bernama Ibu Suyadmi yang tinggal di wilayah Depok Ketika pertama kali ketemu sama Ibu Suyadmi Widya itu benar-benar berharap dia adalah orang tua kandungnya Karena entah kenapa Ibu Suyadmi itu kayak bisa menjelaskan ingatan-ingatan masa kecilnya dia Ya sebenarnya gak pernah dia ceritain ke siapapun cuman dia simpen sendiri gitu ya guys Kok Ibu Suyadmi ini bisa tahu? Nah yang pertama Ibu Suyadmi ini kan tiba-tiba cerita ya Kalau ayahnya Widya ini berasal dari Yogyakarta dan pernah kerja di Abdi Dalem ya guys Jadi mereka tuh pernah tinggal nih jadi Abdi Dalem Nah mungkin itulah kenapa Widya punya ingatan pernah berlutut sama Sultan ya guys Nah setelah itu Ibu Suyadmi bilang dia tuh berpisah sama suaminya Dan dia pun ikut program transmigrasi pindah ke Lampung Mereka tinggal di sebuah perkebunan kayak gitu ya guys Tapi mereka ini mengalami kebakaran Jadi rumahnya tuh kebakaran Makanya akhirnya mereka pindahlah ke Jakarta Mereka pergi ke Jakarta naik satu kapal feri selama berhari-hari Nah setelah tiba di Jakarta Mereka itu tinggalnya kayak luntang lantung ya guys Tinggal di pinggir jalan beralaskan koran Nah disini Widya bilang dia memang punya ingatan pernah mengalami kebakaran Dan apa yang diceritain dengan Ibu Suyadmi kan kayak menjelaskan ingatan masa kecil dia ya guys Nah Widya ini mintalah coba anterin selama dia tinggal di jalanan tuh tidurnya dimana sih Diajaklah sama Ibu Suyadmi di wilayah Jakarta Pusat ya guys Kurang lebih dulu kita tidurnya di daerah sini Widya gitu kan Pas Widya lihat di daerah situ memang ada satu gedung yang banyak pilar-pilar putihnya Dan saat Widya bilang ini adalah pilar-pilar putih yang sering dia impikan gitu ya guys Ibu Suyadmi juga cerita ya selama mereka ini tinggal di Jakarta Widya dan Ibu Suyadmi pernah tinggal di penjara Jadi Ibu Suyadmi ini ditangkep sama polisi kena razia ya guys Karena dia ketahuan mencuri makanan Karena Ibu Suyadmi bilang ketika itu dia kelaparan banget Nah ketika itu harusnya kan Ibu Suyadmi doang ya guys yang di penjara Tapi Ibu Suyadmi tuh minta ke pihak kepolisian supaya Widya boleh tinggal sama dia di penjara Karena gak ada lagi nih yang bisa ngurusin Widya Nah ketika itu hampir 3 bulan mereka tinggal di penjara Nah hal inilah yang bikin Widya makin kayak Jangan-jangan ini beneran Ibu kandung aku ya Karena ya guys Widya ini takut banget sama polisi Orang tua angkatnya Widya tuh sampe bingung ya Semasa kecilnya Widya tuh kenapa kok takut banget setiap kali ngeliat polisi Atau kayak ngedenger suara polisi aja ya guys Itu bener-bener bisa langsung gemeteran saking takutnya Dan apa yang diceritakan sama Ibu Suyadmi Kan kayak bisa menjelaskan kenapa sih Widya ini takut banget ya guys sama polisi Ternyata ya guys semua yang diomongin sama Ibu Suyadmi gak sepenuhnya benar Jadi selama Widya ini di Jakarta dan ketemu sama Ibu Suyadmi Widya itu ditemenin sama pihak dari BBC Indonesia Yang memang ngangkat ceritanya Widya jadi film dokumenter ini ya guys Nah ketika itu minta lah nih Widya dan pihak BBC itu ke Ibu Suyadmi Buat datengin tempat-tempat yang diceritain sama Ibu Suyadmi Tempat pertama yang mereka datengin adalah Yayasan Tempat Widya pertama kali ditaruh sama Ibu Suyadmi Jadi Ibu Suyadmi bilang setelah mereka keluar dari penjara Ibu Suyadmi itu kan nyari kerja Sampai dapetlah kerja di wilayah Jakarta Pusat Nah katanya ketika dia kerja Bu Suyadmi itu nitipin Widya ke satu panti asuhan Di wirayah Radan Saleh Jakarta Pusat Jadi paginya ditaruh disitu Widya Sorenya dijemput lagi lah setelah Bu Suyadmi pulang kerja Sampai satu ketika ketika Bu Suyadmi dateng buat ngejemput Widya Widya nya ini udah gak ada Ditanya ke pihak panti pokoknya gak bisa ngasih jawaban apa-apa Intinya Widya udah gak ada aja Aneh banget sebenernya guys Dan itu adalah hari terakhir Bu Suyadmi ketemu sama Widya Dan setelah itu bener-bener Bu Suyadmi gak tau lagi kabarnya Widya Nah ketika ditunjukin Kemana nih panti asuhannya Karena panti asuhan kasih bunda Tempat Widya diadopsi sama orang tuanya Ini juga adanya di Radan Saleh Jakarta Pusat ya guys Match nih ya tempatnya Tapi pas ditunjukin Ini nih dulu panti asuhannya Yakin lah Bu Suyadmi disini Widya ngerasa apakah bener ini ya Karena dulu dia kesini bukan itu tempatnya gitu ya guys Karena si panti asuhan ini tuh udah gak ada Ditanya ke warga sekitar Warga sekitar bilang itu sih bukan panti asuhan Dari dulu itu ya rumah biasa Ditanya Pak RT juga bukan Panti asuhan tuh bukan disitu lokasinya Disinilah mulai kecurigaan pertama ya guys Karena tempat yang ditunjuk sama Bu Suyadmi itu Cuman rumah biasa bukanlah panti asuhan Yang kedua Bu Suyadmi Widya Sama pihak dari BBC ini pergi ke Lampung Buat ngeliat nih tempat tinggalnya Widya Dan juga Bu Suyadmi ketika di Lampung Bu Suyadmi juga kan bilang kalau dia masih punya Sanak family lah di Lampung Adiknya tuh masih ada yang tinggal disana Ketika tiba di Lampung Bu Suyadmi tuh malah kayak bingung gitu ya guys Ketika dia datang ke satu tempat Yang katanya ada keluarganya disitu Ternyata gak ada sama sekali Bahkan orang di daerah tersebut Gak ada yang kenal sama sekali Sama Bu Suyadmi ya guys Dan ketika diminta tunjukin nih Dimana sih rumahnya yang dulu kebakaran Bu Suyadmi dateng lah nih rumahnya yang ini gitu Dan warga sekitar bilang Ini mah rumah baru Bu Gak pernah ada kebakaran Ditanya lagi lah ke ketua RT di daerah tersebut gitu ya guys Ya bener rumah tersebut gak pernah ada kebakaran Disitu adalah rumah yang memang baru dibangun Dan entah kenapa ketika di Lampung ini Bu Suyadmi jadi kayak ngerasa ketakutan gitu guys Dan Bu Suyadmi pun mutusin buat Gak mau lagi lah Mengasih tau tempat-tempat yang dicari sama Widya Dan Bu Suyadmi mutusin buat pulang balik ke Jakarta sendirian Bu Suyadmi ini kan udah pulang lagi ya guys Balik lagi dia ke Jakarta Dia gak mau ikut lah sama Widya dan juga pihak BBC Karena selanjutnya mereka tuh juga mau ke Yogyakarta Buat cari tau lah ke pihak di dalam Apakah bener ayahnya Widya tuh pernah bekerja disana Apakah bener Bu Suyadmi dan Widya tuh pernah tinggal di up di dalam itu ya guys Ketika itu mereka datang kesana Ternyata gak ada ya guys Jadi memang sesepuh disana itu Gak mengenal sama sekali nama Bu Suyadmi Ataupun nama ayahnya Widya Dan dia gak ada catatan apapun lah mengenai keluarganya Widya ini Ditanya ke satu daerah atau perkampungan Dimana kalau memang up di dalam tuh biasanya tinggal di daerah tersebut Tapi memang gak ada yang kenal sama Bu Suyadmi ya guys Kayak sedih banget ya Widya Ketika dia ngerasa kayaknya Bu Suyadmi ini adalah ibunya Kayak kok Bu Suyadmi tuh tau semua detail-detail masa kecilnya dia Tapi ketika di crosscheck semuanya itu gak bener ya guys Dan puncaknya Widya ini kan melakukan tes DNA untuk yang ketiga kalinya Dan hasilnya tetap sama negatif Yang berarti Bu Suyadmi ini ya jelas bukan ibu kandungnya Widya Jadi ya guys ketika Widya dan juga pihak BBC ini berada di Lampung Mereka ini dapat satu petunjuk baru Ketika di Lampung ada satu keluarga yaitu keluarganya Ibu Juleha Mereka itu bilang kalau mereka memang lagi nyari seorang anak yang hilang dari keluarga mereka Ketika anaknya ini berusia 4-5 tahun Ini adalah anaknya Bu Juleha ya guys Nah ketika itu anaknya Bu Juleha yang memang tinggal sama Bu Juleha di wilayah Metro Lampung Tempat yang sama ya sama tempat tinggalnya Widya ketika di Lampung ya guys Nah anaknya Bu Juleha ini diculik sama seorang perempuan ketika anaknya ini berusia sekitar 4-5 tahun Dan diperkirakan anaknya itu dibawa ke Jakarta dan dijadikan kayak pengemis atau pengamen gitu ya guys Nah mereka itu curiga jangan-jangan nih Widya diculik sama Bu Suyadmi Tapi itu kan kecurigaannya ya guys Akhirnya dilakukanlah tes DNA antara Bu Juleha dan juga Widya Nah ketika Widya ini ketemu sama keluarganya Bu Juleha Widya tuh bilang keluarga ini tuh hangat banget Beda banget sama keluarga-keluarga yang sebelumnya ngaku sebagai keluarganya dia gitu ya guys Ini kayak bener-bener semua anak family ngumpul Mereka jalan-jalan bareng dan Widya tuh berharap banget mudah-mudahan ini adalah akhir dari pencariannya dia gitu ya guys Tapi kalau ditanya ada koneksi nggak Widya antara dia dan Bu Juleha Widya bilang dia udah nggak bisa percaya lagi sama sebatas perasaan aja Karena selama ini dia salah mulu gitu ya guys sama perasaannya Tapi sayangnya hasil tes DNAnya kembali negatif ya guys nggak cocok DNA antara Bu Juleha dan Widya ini beda Sedih banget ya guys kayak balik lagi ke nol Widya kayak perasaannya dipermainkan banget oleh keadaan ya guys Dia bener-bener ngerasa hampir ketemu tapi gagal lagi Dan petunjuk terakhir yang bisa Widya cari adalah Dua orang wanita yang bernama Jane Tumewo dan juga Utari Jadi dua orang ini adalah orang yang menyerahkan Widya Dari yayasan kasih bunda ke orang tua angkatnya Dan ternyata ya guys pada tahun 1970-1980 Memang ada ribuan anak Indonesia yang diadopsi ke Belanda Dan sebagian besar itu berasal dari yayasan tersebut ya guys Yayasan kasih bunda Nah ketika dicari yayasan tersebut tuh udah tutup Dan Jane Tumewo ini sudah meninggal dunia Dan saksi kunci yang terakhir adalah Utari Karena dia ini satu-satunya yang masih hidup ya guys Nah ketika dicari nih Utari akhirnya ketemu ya guys Nah Utari ini udah sepuh banget Umurnya udah 70 tahunan Dan ingatannya juga pasti udah berkurang ya guys Dan sayangnya Utari ini gak mau ngasih keterangan apapun guys Jadi dia bilang ya dia gak tau Kalau misalkan surat-surat adopsinya palsu ya dia gak tau Karena itu kan dari agensinya Jadi dia kayak gak mau ngasih keterangan apapun gitu ya guys Nah pihak keluarganya dari Utari juga gak mau ngasih keterangan apapun Padahal ini adalah saksi kunci terakhirnya Sebenernya masih ada clue-clue lain ya guys Kayak ibu angkatnya Widya Dia tuh sempet bikin catatan ingatan masa kecilnya Jadi ketika masih kecil Widya itu bercerita apa Semuanya tuh dicatat sama ibunya Sebagai bukti ingatan masa kecilnya Sebenernya ibu angkatnya Widya ini yang baik banget ya guys Nah disitu ternyata Widya tuh pernah cerita Kalau dia punya seorang adik bernama Ninik Dan selanjutnya ada orang Indonesia yang juga diadopsi di Belanda Dari pantai asuhan yang sama dengan Widya Dan dia tuh mengaku Kalau dia tuh sempet punya temen masa kecil Tapi namanya tuh bukan Widya Tuti Tuti dan juga Ninik Nah itu kan kayak seakan-akan itu adalah Widya dan juga adiknya ya guys Tapi sayangnya semua petunjuk yang ada Sampai dengan saat ini belum berhasil mempertemukan Widya dengan ibu kandungnya Sampai dengan saat ini di tahun 2024 Widya itu masih berusaha buat mencari ibu kandungnya Sedih banget ya guys Oke itu dia cerita kita hari ini Dari ceritanya Widya kita belajar ya guys Kalau ternyata tahu identitas kita dan silsilah keluarga kita itu adalah Suatu anugerah yang harus kita syukurin banget ya guys Jadi memang di sekitar tahun 1970 sampai 1980 Itu banyak banget proses adopsi yang ilegal ya guys Jadi banyak anak-anak Indonesia yang diadopsi ke Belanda Alasannya kalau mereka itu tinggal di Indonesia Mereka tuh gak terjamin Jadi kayak hidupnya bakal susah Kalau diadopsi ke Belanda tuh katanya bakal enak lah hidupnya Tapi kan kenyataannya enggak ya guys Semua bahkan sebagian besar ya guys Anak-anak yang diadopsi ke Belanda ini Mereka tuh kan gak tahu ibu kandungnya siapa Dan sekarang mereka itu mencari keberadaan orang tua kandung mereka Oke sekian cerita aku malam ini Semoga ada manfaat yang bisa diambil Sampai ketemu di video-video aku selanjutnya Dan bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax